Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya Ibu Citi Ransyah Aini Ritonga Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam Anil Zalmedan Kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan musyakan nafas Bismillahirrahmanirrahim Ya dan Ibu kelas 10 kita lanjut lagi materi ekonomi kita ya Kemarin kita sudah ngebahas konsep dasar ekonomi part 1 dan konsep dasar ekonominya part kedua Sudah ngebahas bagaimana prinsipnya, pengertian ekonomi, motif ekonomi, terus juga sistem-sistem ekonomi sudah kita bahas Nah hari ini kita masuk di bab selanjutnya Ya di bab kedua kita akan ngebahas kegiatan-kegiatan dalam kegiatan ekonomi Ada 3 kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi dan distribusi Untuk kegiatan-kegiatan ekonomi part 1 ini kita akan ngebahas hanya kegiatan produksi Ya di hari ini kita akan ngebahas ada foto produksinya, perilaku produksen, biaya produksi, penerimaan dan keuntungan maksimal Nah apa itu produksi? Nah ini ada pohon kapas ya Bisa kamu lihat disini ada kapas Selanjutnya dia diproduksi nih Nah menjadi kegiatan, sorry menjadi sebuah benang Dari kapas menjadi benang Lalu berubah lagi, diproduksi lagi menjadi sebuah kain Setelah kain diubah menjadi apa lagi? Iya pakaian Maka apa itu kegiatan produksi? Dari kapas menjadi benang Awalnya nilai kapasnya cuma sedikit terus diproduksi Menjadi sebuah benang Berarti bertambah ya nilai gunanya Iya kan? Lalu dari benang diolah lagi jadi kain Bertambah nilai gunanya? Benar Dari kain diolah menjadi pakaian Bertambah nilai gunanya? Bertambah gak nilai guna kapas tadi setelah diolah menjadi pakaian? Iya Itulah kegiatan produksi Yaitu kegiatan menambah nilai guna barang ataupun jasa Maka orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi disebut seorang produsen Dan barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi disebut produk Nah ada beberapa bidang-bidang produksi Yang pertama ekstraktif Bisa kita lihat ini Kalau ekstraktif berarti kegiatan produksinya mengolah langsung dari alam Ya tanpa ada kegiatan menambah lah seperti itu ya Contohnya kegiatan ekstraktif adalah pertambangan Perikanan Pernah gak kamu lihat nelayan Ya ngasih makan ikan Atau ikannya dikasih bibit atau dibudidayakan Enggak ya Yang mana mereka langsung keruk ya Langsung ngambil dari alam Itu nama ekstraktif Yang kedua ada agraris Kalau agraris berarti dia mengolah tanah Contohnya perkebunan, pertanian, perternakan, budidaya lele, budidaya jamur Itu semua ada kegiatan mengolah alam Itu semua agraris Dan yang ketiga ada namanya industri Contohnya pabrik Pabrik kertas, pabrik kendaraan, pabrik sepatu dan sebagainya Yang biasa mengolahnya pakai mesin Ada mesinnya Selanjutnya yang keempat ada di bidang Ini jasa ya di bidang jasa Di bidang jasa ini berarti dikasih adalah pelayanan Contohnya jasa pendidikan Ada sebuah bimbel Jasa kesehatan, klinik Jasa hiburan, bioskop atau taman bermain Dan yang kelima adalah perdagangan Kalau perdagangan kegiatannya jual beli tanpa menambah nilai gunanya Jadi misalnya saya beli pointer ini Dari gunanya itu saya jual Itu namanya perdagangan Namun kalau saya beli pointer dari tokonya Terus saya tambah rendah-rendah di pointernya Itu namanya sudah industri Sudah menambah nilai gunanya Bukan perdagangan lagi Bisa ya ngebedainnya ya Ada lima Ekstraktif Ngambil langsung dari alam Agraris mengolah alam Industri Menggunakan mesin Pabrik Jasa pelayanan Pedagangan jual beli Selanjutnya apa saja sih faktor-faktor produksi Atau hal-hal yang berhubungan Atau hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi Nah yang pertama adalah sumber daya alam Sumber daya alam ini merupakan bahan baku ya Contohnya hewan, tumbuhan Selanjutnya ada air, matahari, angin Untuk apa air, matahari, angin? Kalau dia produksinya ikan teri Produksinya ikan nasi Mereka butuh air Butuh matahari dan angin Makanya menjadi faktor sumber daya alam Selanjutnya ada batu bara, minyak bumi, dan emas Itu sumber daya alam faktor yang pertama Yang kedua sumber daya manusia atau labor, tenaga kerja Dibagi menjadi ada terdidik Tenaga kerja terdidik contohnya guru, dokter, insinyur, hakim Selanjutnya ada yang terlatih Dia tidak perlu pendidikan sarjana Tapi cukup ada pelatihan saja Contohnya supi, tukang salon, dan sebagainya Dan yang ketiga ada yang namanya Terdidik, tidak terdidik, dan tidak terlatih Contohnya apa? Cleaning service Terus juga sapam Jadi ada tiga yang terdidik, terlatih, dan tidak terdidik, dan tidak terlatih Selanjutnya faktor produksi yang ketiga adalah modal atau kapital Kita bagi juga menjadi yang pertama bentuknya ada uang tunai Atau namanya modal finansial Atau investasi finansial Iya kan? Uang tunai, mesin, alat, gedung, kendaraan Selanjutnya ada modal pribadi dan modal dari pihak lain Dan ada hak patent, surat berharga, dan sebagainya Itu modal Dan yang keempat adalah skill atau keterampilan Faktor produksi yang keempat Yang mana skillnya itu adalah sebuah manajemen Kemampuan mengorganisasi sebuah perusahaan Atau memiliki jiwa kepemimpinan Selanjutnya skill dalam penggunaan teknologi, informasi, dan media sosial Dan yang terakhir adalah skill atau keterampilan lobbying Atau komunikasi, dan sebagainya Keempat hal ini adalah faktor-faktor yang menentukan banyak atau sedikitnya jumlah barang atau jasa yang diproduksi Bisa ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill Selanjutnya Nah kita masuk ke perilaku produsen Perilaku produsen kita bagi menjadi dua Yang pertama adalah iso-kuan Iso itu artinya sama Kuan adalah kuantitas Berarti kuantitasnya sama Apa maksudnya adalah Kurva Iso-kuan menunjukkan kombinasi dua faktor produksi Yang mana akan menghasilkan produk yang sama Ingat kombinasi dua faktor produksi Bisa itu sumber daya alam dengan sumber daya manusia Bisa itu faktor produksinya teknologi dengan skill Bisa itu modal dengan sumber daya alam atau sebagainya Pokoknya kombinasi dua faktor produksi Yang mana ketika menggunakan kedua faktor produksi itu akan menghasilkan output yang sama Itu namanya iso-kuan Iso sama kuantitas Kuantitas itu adalah kuantitas banyak barangnya Nah ini ada empat kombinasi ya di tabel Ada kombinasi A Ini dari tabel ini dua foto produksinya adalah modal dan tenaga kerja Di kombinasi A dengan menggunakan modal 50 Tenaga kerja satu kombinasi yang pertama Akan menghasilkan jumlah produknya 1500 Namun ketika kita mau menambah tenaga kerja menjadi dua Maka modalnya harus dikurangi Ingat kemarin prinsip opportunity cost Kita gak bisa dua-duanya ngambil Harus ada yang dikurangi Kalau mau menambah satu hal Maka dengan kombinasi yang B juga Walaupun kita menaikkan tenaga kerja yang menjadi dua Dengan menurunkan modalnya menjadi 45 Tetap iso-kuan Kuantitasnya sama Jumlah produksinya sama sebesar 1500 Itu maksudnya Yang kombinasi C Tenaga kerjanya kita naikkan menjadi tiga Maka modalnya juga harus kita turunkan menjadi 41 Dengan dua kombinasi ini tetap sama Itu maksudnya iso-kuan Jumlah produksinya tetap 1500 Kombinasi D Ada tenaga kerja 4 Terus modalnya 40 Tetap Bagaimana bentuk kombinasinya penggunaan dua foto produksi Menghasilkan kuantitas yang sama Atau jumlah produk yang sama Maka kalau kita gambarkan kurvanya Ini garis horizontal Ada lebar Di garis vertikal ada kapital Ada modal Kalau kita temukan titik-titiknya Maka menghasilkan sebuah garis Cembung Nah Bisa Inilah dia kurva iso-kuan Perilaku produsen yang kedua Disebut sebagai Iso-kos Isosama Kos adalah biaya Biaya yang sama Yaitu kurva iso-kos Menunjukkan kombinasi Dua foto produksi Dengan biaya yang sama Contohnya Kita menggunakan Ada sebuah anggaran Atau biayanya itu 1200 Kayak gitu ya Menggunakan dua foto produksi Tapi tetap biayanya sama Kombinasi A Ada modalnya Seharga Seribu E150 Dan Ada tenaga kerja Harganya Seratus Kalau misalnya Semua uang Anggarannya Seribu Dua ratus Dijadikan untuk Membeli modal Maka dapat Delapan Modalnya Tenaga kerjanya Nol Ya kan Seribu Dua ratus Dibagi Seratus Semua puluh Dapat Delapan Namun Kalau misalnya Di kombinasi B Saya mau menambah Tenaga kerjanya Menjadi tiga Menjadi tiga Ya kan Berarti Tiga ratus Kan harganya Tadi Tenaga kerja Seratus Lalu saya tambah Jadi tiga Berarti Tiga ratus Uang kita Seribu Dua ratus Berarti Resista Sembilan ratus Berarti Uang Sembilan ratus Ini bisa beli Berapa modal Iya Ada enam Itulah kombinasi Yang kedua Sama kan Biayanya sama Sama-sama Seribu dua ratus Tapi bisa menggunakan Dua kombinasi Sorry Dua foto produksi Dengan kombinasi Yang sama Iso cost Biayanya sama Begitu juga Dengan C D E Ya Yang mana Kalau yang terakhir Kalau semua Anggarannya itu Kita beli Untuk tenaga kerja Semuanya dapat 12 tenaga kerja Tapi gak bisa Beli modal lagi Bagaimanapun Kombinasi penggunaan Dua foto produksinya Dengan ada harga Dari model Dari Foto produksinya Tetap menghasilkan Biaya yang sama Cost yang sama Iso cost Berapa costnya 1200 Maka Kalau kita gambarkan Garis Sorry Gambarkan kurva Ini Dia bentuknya Garis Dari kiri atas Ke kanan bawah Ini dia Anggarannya Kita temukan Nanti titik-titiknya Terbentuklah Garis Dari kiri atas Kurvanya Dari kiri atas Ke kanan Bawah Itu Iso cost Selanjutnya Bagaimana kurva Kesimbangan Produsen Ya kesimbangan Produsen itu Ketika Kurva Iso I Bersinggungan Dengan kurva Iso Cost Bersinggungan Jadi bersinggungan Itu gini Bukan Berpotongan Kalau kan berpotongan Gini ya Tapi dia bersinggungan Yang mana tinggal Tengok ini ya Yang garis merah Ada kurva Iso I Dan garis hitam Kurva Iso Cost Bersinggungan Dia di titik ini Itulah titik Keseimbangan Produsen Demikian Pembelajaran hari ini Jangan lupa Like Comment And share SMA Salamadiza A great place For changes Assalamualaikum Warahmatullahi Bersinggungan